Tenaga medis terpapar COVID-19, ruang inap anak dan ruang bersalin di rumah sakit umum daerah RS Uday Teluk Kondama terpaksa ditutup. Juru bicara COVID-19 Kabupaten Teluk Kondama, Dr. Yoce Kurniawan menjelaskan, kasus teronfinimasi positif COVID-19 dalam dua hari berturut-turut terus bertambah. Bahkan tenaga medis di rumah sakit umum daerah RS Uday Teluk Kondama juga ikut terpapar. Akhirnya pihak kronosakit pun mengambil keputusan untuk menutup sementara ruang rawat inap anak dan bayi serta ruang bersalin. Selain melakukan upaya penutupan sementara, juga akan dilakukan sterilisasi ruangan. Diketahui, hingga saat ini ada sekitar 50 tenaga medis yang melakukan isolasi mandiri karena sebelumnya telah melakukan kontak erat dengan pasien positif. Lanjut kata Dr. Yoce, penutupan sementara akan berakhir pada 8 Oktober 2020. Setelah itu pelayanan akan dibuka kembali. Untuk kasus darurat, sementara masih tetap dilayani di ruang UGD dan ruang operasi sebab ada dokter spesialis dan anestesi yang siap melayani. Akan tetapi, untuk ibu bersalin untuk sementara dialihkan ke puskesmas-puskesmas yang ada di Teluk Kondama seperti puskesmas Wondiboy dan puskesmas Wasyor. Sementara ruang bersalin, untuk kasus-kasus yang gawat itu bisa langsung ke UGD dan dilakukan operasi kalau memang dibutuhkan. Tetapi, yang lain di puskesmas. Jadi mohon, bila ada ibu ingin bersalin, diarahkan ke puskesmas sampai tanggal 8 Oktober. Atau paling cepat tanggal 6 Oktober. Karena tanggal 6 itu sudah ada 4 bidan yang bisa kembali bertugas. Di antara 13 bidan. Jadi, dampak dari 5 orang petugas ini yang kita baru tahu setelah 10 hari, itulah yang menyebabkan terjadinya banyak petugas yang dirumahkan. Tidak hanya itu terhitung, mulai 1 Oktober 2020, Resudat Teluk Kondama tidak lagi melayani repites bagi pelaku perjalanan. Ini dilakukan untuk mengurangi beban kerja tenaga medis. Nantinya masyarakat yang berkepentingan untuk melakukan repites bisa melakukannya di puskesmas Wasyor dan puskesmas Wondiboy. Dari Kabupaten Teluk Kondama, Solvirum Kore mengabarkan.